Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Miminia yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Dimana di episode kali ini Tami yang akan mencabut laporannya terhadap Joe Dimana nanti Joe akan dibebaskan dari penjara Namun Tami pun meminta Joe untuk tidak menyakiti Tami lagi ya guys Tapi sepertinya Joe yang belum bisa menerima jika sekarang Tami bukan lagi istrinya Pastinya Joe pun akan tetap berusaha untuk kembali merebut Tami ya guys Dan pastinya Joe pun akan terus mengawasi Hakim dan tidak akan biarkan Hakim merebut Tami darinya Wah guys tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana di episode kali ini doa Novia pun akan langsung Tuhan kabulkan ya guys Dimana saat ini Novia yang berulang tahun Novia meminta di hari ulang tahunnya agar diberikan kebahagiaan Dan dikirimkan seseorang yang mampu menghampus luka-lukanya Dan benar saja tidak butuh lama Saat Novia setelah berdoa tiba-tiba saja Jepri yang tidak sengaja melihat Novia Dan bahkan Novia pun sangat terkejut Dirinya tidak menyangka akan bertemu dengan Jepri di Bali Namun tanpa Novia sadar ya guys Doanya sudah dikabulkan Dimana Tuhan pun mengirimkan Jepri untuk menjaga Dan membahagiakan Novia Dan orang yang akan menghapus luka-luka di hati Novia Dan sepertinya setelah Jepri tahu jika Novia saat ini sedang berulang tahun Dan bahkan Jepri lah orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Novia Dan sepertinya Jepri pun akan memberikan kejutan untuk Novia di hari ulang tahunnya ya guys Tapi di sisi lain kali ini Tami pun sudah mulai luluh kepada Hakim ya guys Karena semua perhatian Hakim kepadanya selama ini Dan sepertinya di episode yang akan datang pun Dimana di episode sebelumnya Tami yang meminta Hakim untuk bertemu dengannya Dan kali ini pun Hakim yang merasa sangat bahagia Karena Tami sudah mulai bersikap baik terhadapnya ya guys Dan apakah Hakim dan Tami pun akan segera berlayar Yang tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tanya setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih